Sekuritisasi KPR di tanah air masih tergolong minim. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan KPR saat ini masih terbatas pada pendanaan reguler. Dalam mendorong opsi pembiayaan ke depannya, Kementerian PUPR meminta Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu menstimulus sekuritisasi KPR untuk menambah opsi pembiayaan properti di dalam negeri. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ataupun Pembiayaan Perumahan, Heri Trisaputra Zuna meminta sinergi dan kolaborasi ditingkatkan antar pemangku kepentingan. Menurutnya dengan masih besarnya backlog perumahan, maka dibutuhkan variasi pembiayaan yang cukup dalam menopang pembangunan sektor perumahan. Apalagi sekuritisasi dapat memberikan dampak yang luas bagi ekonomi nasional di mana secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu diharapkan peran Kementerian, Lembaga hingga Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong sekuritisasi KPR ke depannya seperti dengan memberikan insetif melalui kebijakan yang memberikan dampak signifikan. Kenapa? Karena hari ini memang masih sedikit. Jadi jangan terlalu hawatkan dengan itu. Kalau saya malah tadi mencela bagaimana sekuritisasi itu yang berperan. Tadi misalnya dari 3 persen, berani nggak kita targetkan di 2029? 10 persen terhadap GDP. Jadi kita tagi OJK insentif apa yang harus kita perbaiki untuk mencapai itu. Jadi lebih ke depan, maunya kayak apa nih nanti. Nanti di bawahnya baru kita susun.